Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menilai market capital berusaha efek Indonesia di sepanjang tahun 2023 masih 46% dari produk domestik bruto. Sejumlah upaya pun dilakukan OJK, mulai dari percepatan pemeriksaan dan sanksi integrasi untuk lembaga jasa keuangan, pengawasan market conduct, hingga pengawasan pergerakan saham yang tidak normal yang akan dikaji dan diawasi dengan ketat. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan market capital berusaha efek Indonesia di sepanjang tahun 2023 masih 46% dari PDB dibanding negara-negara ASEAN lainnya yang sudah mencapai 100%. Senada dengan itu, jumlah investor berusaha efek Indonesia pun masih 6,4% dari total jumlah produk produktif di Indonesia. Untuk itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, OJK akan mengoptimalkan sejumlah langkah guna dapat meningkatkan kredibilitas dan GCG demi mendorong potensi pasar modal lebih besar lagi, seperti dengan melalui percepatan pemeriksaan dan sanksi integrasi untuk lembaga jasa keuangan hingga memberikan perlindungan investor dan masyarakat dengan melakukan pengawasan market conduct serta melakukan kajian terhadap pergerakan saham yang tidak normal. OJK terus berupaya meningkatkan kredibilitas dan good governance. Pasar dan seluruh ekosistem pelaku pasangan. Langkah itu antara lain dilakukan melalui percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pengakuran sanksi terintegrasi untuk lembaga jasa keuangan. Hal penting lain adalah memberikan perlindungan investor dan masyarakat. Sebelumnya di tahun 2023, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia mencapai Rp11.674 triliun. Dengan total investor di pasar modal mencapai Rp12,16 juta SID dan perimpunan dana mencapai Rp255 triliun. Sementara untuk pergerakan IHSG ditutup menguat 6,16 persen ke 7.272 di sepanjang tahun 2023. Dari Jakarta, Riken War di IDX Channel.